PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kepikcasanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kepikcasanaan 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 Selesai Balik ke tempat Siap Balik ke tempat Kepikcasanaan 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 Rahmat Taufik Kepikcasanaan Kepikcaanaan Kepikcasanaan yang telah memperjuangkan negeri ini dari cengkraman Belanda selama kurang lebih 250 tahun, kita tidak memiliki kebebasan. Karena perjuangan gigih para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, kita saat ini hidup di negeri yang telah merdeka. Merdeka! 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 Semangat kemerdekaan ini tentu kita tidak boleh putus hanya sepulnya upacara saja. Tetapi bagaimana semangat kemerdekaan ini semua lini masyarakat harus mengisinya. Kenapa ini penting? Karena bangsa kita yang telah merdeka ini tidak serta-merta tiba-tiba aman dari gerakan-gerakan yang tidak menginginkan Indonesia merdeka. Bahwa Pancasila yang sudah kita ikhtiari menjadi petoman hidup bangsa kita, juga ada yang merong-rong bagaimana Pancasila ini mau dirubah. oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali kepada kelompok nelayan petani yang tinggal di Ketung Sumur ini, yang bekerjasama dengan adik-adik mahasiswa dari Universitas PGRI Banyuwangi, memperingati peringatan proklamasi kemerdekaan yaitu 17 Agudus 1945, 1545 walau dengan kondisi yang sangat sederhana ini. Ini cermin bahwa kita masih sangat mencintai negeri kita ini. Bahwa negeri kita ini harus kita pertahankan sampai kapanpun. Setuju? Setuju! Oleh karenanya, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Tentu kita mengisi kemerdekaan ini kita kembalikan kepada profesi kita masing-masing. Kalau yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Nelayan yang baik itu bagaimana? Tentu nelayan ataupun petani yang harus menyadari bahwa kehidupan mereka, kehidupan para petani dan nelayan itu adalah tergantung kepada kondisi alam. Bagaimana kita bisa menjaga kondisi alam? Tentu kita harus menghargai pula bagaimana kondisi alam kita harus kita junjung tinggi. Kalau di sini adalah hutan mangrove yang menjadi habitat tumbuhnya ikan, kepiting, dan seterusnya, malah hutan mangrove ini harus kita jaga dan kita pelihara. Yang petani juga ketika menggunakan pupuk-pupuk kimia itu terlalu tinggi, maka resiko tanah akan semakin tidak subur. Oleh karenanya, bagaimana pupuk-pupuk kimia itu juga harus diimbangi dengan pupuk-pupuk organik. Pupuk organik sangat banyak sekali berada di sekitar kita, mulai kotoran hewan, dedaunan, dan seterusnya. Kita harus bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, di pagi yang sangat ceria ini, saya tetap berpesan, sebagai gerakan konservasi alam, marilah kita jaga dan kita rawak alam yang ada di sekitar kita. Peringatan 17 Agustus merupakan momentum yang harus mengingatkan kita bagaimana kita yang hidup di pinggiran, di wilayah paling pinggir ujung selatan Pulau Jawa, kita harus mengawali dengan menanam dan menumbuhkan kesadaran untuk turut serta menjaga alam supaya bisa lestari. Karena itu penting, karena dengan alam yang nestarilah, kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan bisa terlaksana. Kita kaya karena kita memiliki hutan mangrup. Hutan mangrup yang ada di kawasan Banyuang Selatan ini luar biasa, telah mengkontribusi produksi oksigen. Bahkan kita telah ditetapkan sebagai kawasan biosfir, kawasan penjaga produksi oksigen yang ada di wilayah Banyuang Selatan. Ini sudah diakui oleh dunia. Oleh karena itu, pagi hari ini, kawan-kawan yang berasal dari kelompok sadar wisata, kawan penuda dari Karang Taruna, ini merupakan generasi penerus yang kita harapkan mampu berkesan sama, hidup membangun desa, memangkun wilayah dengan sebaik-baiknya. Kalau saat ini, kawan-kawan kelompok sadar wisata mencoba ingin mengembangkan ekowisata, wisata alam, maka para petani, para masyarakat sekitar harus juga bisa mendorong dan membantu untuk mewujudkannya. Karena dengan wisata alam, hutan akan lestari, berbagai flora dan fauna yang ada di sekitar kita, tentu kita akan bisa lestarikan. Untuk itu, marilah momentum itu, kita jadikan kesadaran bagi kita, diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana menjaga alam lestari itu bisa dimulai dari lingkungan kita. Bagaimana kita sekecil sampah pun, kita juga harus tanamkan pada diri kita mana sampah yang organik, mana sampah yang non-organik. Sampah-sampah plastik sendirikan. Yang tidak plastik, yang organik, bisa ditaruh di tempat sampah galian-galian lubang tanah. Yang plastik bagaimana? Mari kita bakar. Itu penting. Karena sampah plastik itu akan mencempari tanah ini. Tanah bisa mengulai plastik, butuh waktu ratusan tahun. Siapa yang akan mulai? Ya kita semua akan memulai. Dari diri kita sendiri, sadar akan menjaga lingkungan kita supaya tetap lestari. Mungkin itu saja pesan dari kami. Momentum 17 Agustus ini dalam mengisi kemerdekaan, marilah kita berbuat kebaikan mulai dari menjaga kebersihan lingkungan dan setelahnya dari diri kita sendiri. Dengan cara seperti itu, pembangunan bisa dilakukan dari terbawah sampai teratas. Ketika partisipasi masyarakat besar, partisipasi masyarakat kuat dalam membangun negeri ini, tentu Indonesia akan tetap jaya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu 17 Agustus oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya Selama hayat masih di kandung badan Kita tetap setia, tetap setia Membelah negara Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membelah negara kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mudahkan yang kami dalam bekerja Dan menimbulkan budaya kerja Dalam percepatan pembangunan nasional Agar tercipta bangsa yang mandiri Bersatu, aman, adil, dan sejahtera Ya Allah, Tuhan yang mahan Bicap sana Mesih jauh berjalannya Sejarah bangsa kami Karena nengang Henggarkanlah bangsa dan negara kami Dari karang bahaya Bersenang antar suku Agama, ras dan antar golongan Yang dapat mengecangbelan Kesatuan bangsa Mantapkanlah tekat kami Untuk membangun bangsa dan negara kami Agar menjadi bangsa yang beribat Bertakwa Beraklah kemulia Adil, makmur, dan sejahtera Ya Allah, Tuhan yang maha Pemersatu Jadikanlah perenakan Programasi kemerdekaan Republik Indonesia ini Sebagai momentum Merekatkan rasa persatuan Dan kesatuan bangsa kami Jauhkanlah bangsa kami Dari perselisihan Dan berperbacangan Limpahkanlah karuniam Bagi yang datang dari langit Mereka terkini Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun Ampunnya Dosa-dosa kami Dosa kedua orang kami Kedua orang tua kami Dosa para pemimpin kami Juga dosa para pahlawan pejuang kami Terimalah amal pejuangan mereka Karena Engkau maha pengampun Lagi maha pengampun Ya Allah, Tuhan yang maha Masih dan penyayang Kepulakanlah permohonan Dan doa kami Hanya kemah Mula kami Mohon pertolongan Terima kasih penyerahan bibit mangrove dari kader konservasi mangrove kepada kelompok sadar kelompok sadar wisata Desa Kedung Kebang secara simbolis Pak Dilo Sito yang yang mewakili tadi Pak Dilo Sito Pak Dilo Sito Pak Dilo Sito satu nampan disertai berjabat tangan Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai upacara selesai laporan selesai upakan penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara penghormatan kepada penghormatan kepada penghormatan kepada lapangan upacara pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara pemimpin upacara pemimpin pasukan memibarkan pasukannya persiapan kami pertama kami jelas berkoordinasi dengan masyarakat para kelompok melayan yang ada di dusun gedung sumur ini jadi kita berkomunikasi bagaimana mereka kita ajak bersama-sama memperingati kegiatan 17 Agustus ini untuk harapan untuk kedepannya harapan kami kedepan dengan momentum kegiatan Agustus ini terutama kita masyarakat Desa Ketumbang ini punya keinginan untuk melestarikan alam yang ada di sekitar kawasan Teluk Pangpang ini kita kepingin gali potensi wisata alamnya dengan momentum ini ada kebersamaan semangat gotong royong yang tinggi antara nelayan petani masyarakat bahkan pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten ya upacaranya mulai dari kemarin mempersiapkan peserta upacara yang kita ambil dari warga sekitar sini dan dari kami teman-teman dari KKN unit SPG dari Banyuwangi Unibah mempersiapkan tentang lokasi tempat tentang pembangunan piang atau dan sebagainya harapan harapan untuk kedepannya semoga saja ini kan rencananya akan dibuka sebuah destinasi wisata di tempat sini nah kami dari teman-teman KKN sekiranya akan membantulah intinya sebisa kami kita mendukung bahwa disini dijadikan tempat karena tempat kita disini bisa menjaga lingkungan disini termasuk tanaman-tanaman makruk yang disini bisa dijaga ataupun kebersihan sampah-sampahnya juga bisa dijaga malah yang juga bisa menjaga jadi kita sangat mendukung untuk dijadikan tempat wisata selamat menikmati